Halo teman-teman rajut apa kabar hari ini kali ini kita akan membuat konektor masker rajut motif seperti ini ya ini ukurannya sekitar 18 cm ya ini untuk dewasa kalau untuk anak-anak bisa kurangi kurangnya disesuaikan saja dengan kebutuhan seperti ini motifnya ini warna-warni karena saya pakai benang gradasi ya teman-teman bisa pakai benang apa saja sesuai selera alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu saya pakai benang kartun gradasi seperti ini hakpen nomor tiga gunting dan juga dua buah kancing caranya caranya kita buat slip knot terlebih dahulu lalu kita buat 15 rantai untuk pengait kancingnya nanti satu dua tiga lalu tusuk slip di rantai yang pertama lalu lalu kita akan buat lima double crochet together di rantai yang pertama disini ya satu dua 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 tiga empat lima lalu lalu kita akan keluarkan semuanya lalu kita kunci seperti ini lalu kita buat lima rantai satu dua tiga empat lima lalu kita akan single crochet disini lalu lalu kita putar rajutannya lima rantai ini akan kita isi dengan tujuh single crochet satu satu dua tiga empat lima lima enam enam tujuh lalu selanjutnya tiga rantai satu dua tiga lalu kita akan buat lima double crochet together lagi disini di tiga rantai yang pertama tadi kita buat lima double crochet together satu dua dua tiga tiga empat lima lima lalu kita keluarkan semuanya lalu kita kunci tiga seperti ini lalu lima rantai satu dua tiga empat lima lalu kita single crochet disini lalu kita putar rajutannya lalu lima rantai ini kita isi dengan tujuh single crochet satu satu dua tiga empat lima 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 tujuh seperti ini tiga rantai kembali satu dua tiga lalu kita buat lima double crochet together tiga di tiga rantai ini kita ulangi lima double crochet together ya satu dua tiga empat lima lalu kita kunci lalu kita kunci kita keluarkan semuanya lalu kita kunci lima rantai satu dua tiga empat lima lalu single crochet tiga selatu ko tiga tiga W lalu kita isi tiga empat lima enam tujuh lalu tiga rantai lima double crochet together di sini ya satu dua tiga empat lima lalu kita keluarkan semuanya lalu kita kunci lima rantai satu dua tiga empat lima lalu kita single crochet di sini kita balik kita isi lima rantai ini dengan tujuh single crochet satu dua tiga empat lima lima tujuh seperti ini ini sudah ada dua gelombang di sini lalu kita akan ulangi merajutnya sampai panjang yang kita inginkan ya ini di sini saya akan buat sebanyak 10 gelombang panjangnya nanti sekitar 18 cm nah di sini sudah kita buat sebanyak 10 gelombang lalu selanjutnya kita akan buat 15 rantai untuk pengait maskernya nanti satu satu dua tiga empat lima 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 lalu kita akan single crochet di sini tusuk slip juga bisa ya tusuk slip kita potong benangnya kita rapihkan sisa benangnya ini kita selipkan di sela-sela rajutan ya biar tidak terlihat biar dianya rapih ya nah seperti ini hasilnya selanjutnya kita akan pasang kancing di ujung kanan dan ujung kiri disini ya kita jahit menggunakan benang jahit ya nah ini sudah kita pasang ya kancingnya di kanan dan di kiri seperti ini hasilnya kalau ingin lebih rapih ini bisa kita setrika ya seperti ini ini cantik ya selamat mencoba selamat mencoba